Syukur kita, kemudian mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, agar kemudian manfaatnya bisa berguna untuk diri kita sendiri, dan juga bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada Miss Kaca. Kaca, are you there? Yes, I'm here. Hi. Hi, hello. It is a very good opportunity for me to meet you here online, but it's a honorable moment for me. Thank you. I think this is a very important information for us here because we are here as a family empowerment welfare. We're concerned about some program that government do for their citizen, and we as a partner to make the program do very well. Sorry, my English. No, it's perfect. Thank you. I have a little... Saya bahasa Inggrisnya jelek. Bagaimana Pak Jumatir, Pak Jumatir? Oke, I continue in Indonesia, oke? Thank you. Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur mendapatkan kesempatan ini, dan mudah-mudahan melalui kesempatan mendapatkan informasi dari Know Your Limons Foundation, kita akan bisa membantu diri sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita untuk bisa lebih mengenal tentang kanker payudara. Terima kasih kepada Dr. Jumatir Pajar yang telah membuka kesempatan itu, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut. Kaca, I want to inform you that in a short time, we will make a foundation about cancer. We call it Yayasan Kanker Indonesia, Indonesian Cancer Foundation, spesial in Banjarmasin region. So, I think one day we can continue this program with my foundation, that is Indonesian Cancer Foundation, region Banjarmasin. Jadi begitu Pak Dr. Jumatir Pajar, nanti kita bisa lanjut lagi, dan mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang bisa kita bagikan untuk warga, masyarakat, dan khususnya perempuan ya, yang terkait dengan kanker payudara ini. Ijinkan saya share screen sebentar. Bisa dilihat ya. Presentasinya. Bu Iwin? Bisa ya Bu? Bisa, Bu. Jelas Bu. Jadi, dalam kesempatan ini, saya sekaligus menyampaikan sedikit paparan tentang bagaimana upaya peningkatan peran kader PKK khususnya. So, Kaca, Family Empowerment Welfare ya. We are here. some women and men, not only women. We stand as a partner for our government. Jadi, PKK bisa masuk ke rumah-rumah warga. Dan kita bisa melakukan banyak hal, termasuk dalam hal ini, jika dalam rangka pencegahan kanker payudara, kita perlu meningkatkan peran kader PKK agar bisa mendorong diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya untuk melakukan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Fakta tentang kanker payudara ini harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa kanker yang terbanyak diderita oleh wanita di Indonesia, yaitu kanker payudara, sekitar 25.000 kasus baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya, dan jumlah kasus ini meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Jadi, ini luar biasa, perlu menjadi perhatian kita semuanya. Dan beban jika ada seorang anggota keluarga, apalagi itu adalah ibu, bagi keluarganya, akan berkaitan dengan banyak hal, tentu saja beban finansial, dan biasanya sudah datang ke layanan kesehatan dalam kondisi yang terlambat. Ini sejumlah faktor resiko yang berkaitan dengan kanker payudara, dan saya berharap bahwa para pengurus PKK Kota Banjarmasin, para kader, sangat memahami hal ini. Beberapa faktor resiko yang berkaitan dengan genetik, misalkan, itu tentu memang tidak bisa serta-merta kita atasi. Tetapi, ketika kita mengetahui bahwa faktor genetik ini, faktor bawaan ini berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara, maka mengenali secara dini menjadi kunci yang sangat penting. Jadi, dengan informasi dari Know Your Lemons ini mudah-mudahan menambah wawasan. Kita semuanya bagaimana mendeteksi secara dini. Ibu, Bapak, mungkin pernah mendengar Angelina Jolie? Dia melakukan apa? Ibu-ibu mungkin pernah tahu ya. Dia angkat payudaranya ketika tahu bahwa dia membeli faktor pembawa yang dikaitkan dengan genetik untuk kanker payudara. Seperti itu ya, dokter Jumatir Pajar ya. Tingkat kesadaran kalau di luar negeri sana seperti ini. Kalau di Indonesia, dengan keterbatasan pemeriksaan genetik, ini menjadi sangat penting, yaitu memeriksakan diri secara dini dan sudah menjadi kampanye yang sekian lama ini dilaksanakan, yaitu gerakan sadari, periksa payudara sendiri. Ada faktor usia, kemudian riwayat keluarga, paparan terhadap hormon estrogen, gaya hidup, dan juga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi munculnya kejadian kanker. Dan itu bervariasi pada setiap orang. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena nanti ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada kita semua ya. Sehingga kemudian sekali lagi mendeteksi dini. Bagaimana mendeteksi bahwa ada benjolan? Dan ini adalah perubahan yang tersering pada payudara. Sekali lagi kuncinya adalah dengan memeriksakan diri secara rutin, sejak dini, sehingga kejadian yang hampir ada pada 30 persen yang menceritakan kanker payudara, yaitu datang pada kondisi yang sudah stadium lanjut itu. Ini adalah gambaran tentang sadari ya. Mungkin sebagai masyarakat dengan gambar-gambar ini, tapi mau tidak melakukan pemeriksaannya setiap bulan ya. Yaitu paling tidak 7 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi. Dan tetap periksa sebulan sekali walaupun telah berhenti haid. Nah ini adalah kunci-kunci yang harus kita pegang bersama. Dan setelah mengetahui wawasan, setelah memiliki wawasan tentang apa itu sadari, kemudian mengapa itu harus dilakukan setiap bulan secara rutin, lakukan sendiri, maka kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dalam rangka mencegah kejadian kanker payudara pada orang lain di sekitar kita. Para perempuan, ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Dan PKK dalam hal ini harus concern untuk mendorong kampanye sadari. Dan ini adalah bagian dari upaya peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan PKK. Kita harus berada di level ini, tahu, mau, dan mampu. Agar kemudian juga bisa mengajak orang lain memberi tahu dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka mencegahkan kanker payudara. Kalau berkaitan dengan PKK sendiri, kita ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Secara keseluruhan, semuanya berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Dan kesejahteraan ini aspeknya adalah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa sebuah keluarga itu ekonominya baik, bekerja dengan baik kalau ada yang sakit di dalam rumah? Nah, tentu kita tidak menginginkannya. Oleh karena itu, sekali lagi, sebuah tantangan yang kita hadapi bersama, khususnya para perempuan, kita memiliki peran yang vital dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Setiap kondisi sakit pada seorang perempuan, apalagi seorang ibu, akan berpengaruh pada semua orang di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu persiapan dan dukungan suportif dari semua pihak untuk melindungi perempuan dari morbiditas, kesakitan, dan mortalitas atau kematian. Dan secara khusus tentang kanker payudara. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas lintas program dan lintas sektor. Kemudian optimalisasi jejaring layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Serta peningkatan pelibatan masyarakat untuk mendorong kesadaran mencegahkan kanker payudara. Ini terobosan yang perlu kita lakukan bersama. Kampanye sadari, yang pertama, saya titip pesan kepada seluruh pengurus yang hadir, kader yang hadir, supaya kita setelah mendapatkan informasi hari ini, dapat wawasan tambahan bagaimana melaksanakan sadari, periksa payudara sendiri. Kalau perlu, lakukan gerakan ketuk pintu juga. Sebelumnya kita sudah ada beberapa gerakan ketuk pintu yang melibatkan pengurus dan kader, ngasih tahu tetangga, beritahu tetangganya tentang apa yang dilakukan untuk mencegahkan kanker payudara. Lalu germas gerakan masyarakat hidup sehat, ini wajib. Dengan kita senantiasa memeriksakan diri secara rutin, mencegah, apa namanya, mengenyahkan rokok. Kita ada cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok, rajin berolahraga, kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Ini juga termasuk bagian dari germas. Yang terakhir, mudah-mudahan dari kita, kemudian sebagai mitra pemerintah, dan kerjasama lintas sektor di dalam lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin, mudah-mudahan kita bisa memberikan dukungan terhadap kampanye sadari, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan juga terkait dengan ini adalah mendukung gerakan menyusui, karena kaitannya juga dengan faktor resiko dari kejadian kanker payudara. Ini hal lain yang perlu kita upayakan sebagai bentuk dukungan kita. Dan sebagai penutup, ini take home message-nya. Kanker payudara dapat dideteksi dini untuk meningkatkan angka kesembuhan. Cara deteksi dini sederhana untuk kanker payudara adalah dengan sadari. Mari kita dukung gerakan bagian upaya penjagaan. Dukung kampanye sadari, terus kita kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita, dan pastikan kerjasama PKK dengan berbagai pihak yang terkait bisa terus kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari kanker payudara. Kemudian secara khusus di Banjarmasin juga bisa menurun angka kejadiannya. Dan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, orang di sekitar kita yang mungkin sedang dihadapkan pada kanker payudara ini, mudah-mudahan bisa terdeteksi secara dini, sehingga tidak datang ke fasilitas kesehatan pada stadium yang terlambat. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan sekaligus paparan sedikit untuk kita semua, para pengurus PKK dan kader, agar bisa mendukung program ini. Dan mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Miss Kaca dan juga Dr. Jum'atil Pajar. Selamat mengikuti acara hari ini. Dan dengan bersama-sama mengucapkan basmala, bismillahirrohmanirrohim, acara penyuluhan secara online siang hari ini resmi kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada acara inti. Untuk acara inti ini kita akan dipimpin oleh moderator, Ibu Dr. Lena Rosida M. Kes. Kepada Ibu moderator, kami persilahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Ibu Yuin sebagai pembawa acara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ulun, kedengaran enggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Baik. Ulun izin melanjutkan acara kita pada hari ini, tapi terlebih dahulu saya juga ingin menyapa Miss Kaca Agotlet. Hai, Miss Kaca. How are you? Good, thank you. Thank you for having me. How are you today? Good, thank you. How are you? Yes, I'm fine. Glad to meet you and welcome to our seminar today. Oke, Bapak-Ibu, tadi Petua PPP KK Kota Banjarmasin yang kita sayangi dan kita banggakan Ibu Dr. Dr. Haji Siti Wasila MSI Med sudah menyampaikan materi beliau, namun sebelum kita lanjut kepada pemateri berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada Ibu-Ibu, tapi ada Bapaknya juga ya, ada Pak Iskandar, mudah-mudahan ada yang lain, juga penting untuk mendengarkan materi kita pada hari ini, jadi sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mematuhi aturan selama secara ini berlangsung, yaitu yang pertama untuk mematikan mikrofonnya di news, kemudian jika ingin bertanya, silakan Ibu-Ibu semuanya mengetikkan pertanyaan di kolom chat, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan yang paling penting, Ibu-Ibu, sebaiknya mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena di akhir acara nanti kita ada door prize buat Ibu-Ibu semuanya yang mungkin memiliki keberuntungan pada hari ini. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri yang kedua, Bapak Dr. Jumatil Fajar, Master of Health Science, tapi sebelum itu saya bacakan dulu nih kurikulum VT, mungkin Ibu-Ibu masih bertanya-tanya nih dokter Jumatil ini siapa sih gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Dr. Jumatil Fajar merupakan salah satu, adalah salah satu edukator dari Know Your Lemons Foundation. Kebetulan beliau tinggal di Kuala Kapuas ya dok ya, tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Beliau ini S1-nya itu di FAUI Jakarta, kemudian S2-nya di Queensland University di Australia. Mungkin itu sekilas kurikulum VT dari Dr. Jumatil Fajar. Oke, selanjutnya kami persilahkan dok untuk menyampaikan materi kira-kira 30 menit ke depan. Silahkan dok. Oke, terima kasih Ibu. Silahkan amat presentasinya. Nah ini Ibu, jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sejahtera, terima kasih kepada Bu Dr. Wasilah yang telah saya repotkan. Mungkin Ibu-Ibu perlu tahu, saya ini teman akrabnya Pak Ibnu. Jadi memang makanya saya berani langsung ngomong sama Bu Wasilah, minta tolong untuk acara ini. Karena memang saya rasakan acara ini bermanfaat sekali untuk para wanita. Sehingga saya ingin sekali agar ini bisa didapatkan oleh semua wanita. Karena sangat pentingnya. Nah template ini Bu, jadi presentasi ini sudah disiapkan semua oleh Noyor Lemon. Jadi kami sebagai edukator itu cuma menyampaikan saja. Jadi saya cuma menerjemahkan saja isi dari presentasi ini, nanti saya sampaikan. Nah Ibu-Ibu mungkin bisa dilihat di chat ya. Jadi sebenarnya Ahmad sudah di-share di chat, belum ininya? Coba di-share di chat Ahmad. Nah jadi Ibu-Ibu, ini adalah tautan-tautan ya. Nanti kalau Ibu misalnya mau mencoba untuk quiznya, kemudian ada gamenya, kemudian nanti ada umpan balik. Nah keharapannya nanti di akhir acara, itu Ibu-Ibu bisa menyampaikan umpan balik di formulir yang ketiga itu. Jadi formulir umpan balik. Cuma memang saya mohon maaf Ibu-Ibu ya, karena saya ini sudah usul sama KACA dan juga sama pimpinan yayasan ini agar ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah Cep, memang ini masih dalam proses ya. Jadi mungkin nanti kalau di antara Ibu-Ibu ada yang bersedia, silakan diisi. Karena nanti setelah Ibu mengisi umpan balik ini, nanti Ibu-Ibu bisa dapat ini newsletter ya, atau bulletin secara rutin dari Nayur Lemon. Dan nanti Ibu-Ibu akan bisa ini diingatkan. Apakah bulan ini Ibu sudah periksa payudara? Nah cuma memang lagi-lagi sayangnya, itu semua pakai bahasa Inggris Ibu-Ibu. Jadi memang ini agak jadi kendala. Slide berikutnya, Mat. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan dari kegiatan kami ini, yaitu untuk memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia. Jadi ini adalah gambaran kami sudah ada di mana-mana. Nah mungkin nanti ini gambarnya mesti ditambah, ini satu di Indonesia. Ada dua. Sekarang di Indonesia ini sudah ada dua edukator. Slide berikutnya. Nah, jadi Ibu-Ibu, Nayur Lemonnya sudah sejak tahun 2017, ini sudah mulai memberikan pendidikan kepada para wanita. Dan melalui internet dan media sosial, itu sudah mencapai sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia. Tentang bagaimana mereka bisa mengenali kelainan-kelainan di payudara. Slide berikutnya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah pernah mendapatkan manfaat daripada Nayur Lemon. Karena kenapa Ibu-Ibu? Karena seperti tadi disampaikan oleh Dr. Wasila bahwa, kalau wanita itu kena kanker payudara, maka mereka kalau terlambat itu angka harapan hidupnya kecil. Nah, makanya dia sampai mengatakan bahwa, kalau saya tidak mengenal Nayur Lemon, mungkin saya tidak di sini sekarang. Slide berikutnya. Nah, jadi perlu Ibu-Ibu ketahui bahwa, sebenarnya yang menyampaikan presentasi ini umumnya adalah orang-orang awam. Jadi ini dikatakan bahwa informasi ini tidak menggantikan nasehat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi edukator. Nah, ini cuma karena sekarang yang menyampaikan dokter, jadi tidak jadi masalah. Slide berikutnya. Nah, untuk kuis ini mungkin Ibu-Ibu ini saja dulu di... Sebenarnya saya ada bikin sih, Bu, ya, kuis dalam bahasa Indonesia. Nah, cuma memang sayangnya kalau Indonesia ini kemarin saya coba, ya, itu tidak terintegrasi dengan sistemnya Nayur Lemon. Jadi nanti kalau Ibu-Ibu mau coba sih, tidak apa-apa. Kalau mau tahu nanti kuisnya dalam Indonesia itu seperti apa. Nah, tapi kalau Ibu-Ibu mau coba yang berbahasa Inggris, itu bisa coba di knowyourlemons.com, garis miring kuis, ya. Cuma memang ini lagi-lagi karena dia dalam bahasa Inggris. Ya, benar-benar dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut saja. Ini Ibu tadi yang disampaikan oleh Kaca, ya, tentang pendiri daripada Nayur Lemon ini. Jadi, Corin ini, beliau ini punya ini, punya apa, nenek yang penderita kanker payudara, ya. Kemudian beliau ini juga punya ini teman wanita, ya, yang umurnya itu waktu itu kurang dari 30 tahun, kemudian kena kanker payudara. Nah, waktu dia berobat ke dokter, pada waktu itu dokter tidak bisa mendeteksi, ya, kelainan kanker payudara yang dimiliki oleh temannya ini, ya. Jadi, karena kenapa? Karena tampilan daripada kelainan yang ada di payudaranya itu tidak biasa. Jadi, pada waktu itu dokter bilang, enggak apa-apa saja, Bu. Nah, gitu, ya. Nah, tapi rupanya kankernya makin lama makin, makin mengganas, ya, kemudian sudah menyebar kemana-mana. Nah, ketika akhirnya temannya ini berobat kembali ke dokter, rupanya sudah terlambat, ya. Dan akhirnya temannya ini meninggal, ya. Nah, ini memacu Corin ini untuk mencari cara, ya. Bagaimana dia bisa membuat bahan pembelajaran, ya, tentang kanker payudara ini mudah dimengerti oleh para wanita, ya. Lalu ketika dia melihat lemon, dia bilang, oh, lemon ini ada pentilnya, ya. Ya, nampaknya bagus nih kalau lemon ini saya jadikan sebagai model, ya. Nah, makanya beliau menjadikan lemon ini sebagai model untuk menggantikan payudara. Dan dia menunjukkan nanti dengan semua tanda-tanda itu dia tunjukkan nanti pada lemon, ya. Nah, makanya beliau sekarang mendirikan namanya yayasan know your lemon. Jadi kalau terjemahan biasanya itu, bu, dalam bahasa Indonesia itu know your lemon itu adalah kenali payudara Anda, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat harapan kita, ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini, di gambar yang paling kiri, ya. Itu kalau kanker payudara ini ditemukan dalam stadium yang dini, ya. Yaitu masih stadium 0 atau 1, maka angka harapan hidupnya itu bisa sampai 99 persen, ya. Tapi kalau kanker payudara ini ditemukan sudah stadium 4, itu angka harapan hidupnya cuma tinggal 22 persen. Nah, itulah sebabnya kami berharap, ya, agar kanker payudara ini bisa ditemukan sejak dini, ya. Sehingga lebih sedikit terapi dan angka harapan hidupnya tinggi. Nah, karena nanti kalau dia ditemukan di stadium 4, itu lebih banyak terapi dan angka harapan hidupnya pun juga rendah, ya. Nah, misalnya saya contohkan kalau orang yang menjalani, yang sudah stadium 4 itu harus menjalani pengobatan, pakai obat-obat kimia, atau mungkin mungkin nanti dia perlu disinar, ya. Nah, ini tentu tidak kita harapkan, ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah misalnya angka kematian, ya. Jadi kalau kita lihat, Ibu, Indonesia ini angkanya itu sekitar 13 sampai 14 orang, ya, per 100 ribu penduduk, ya. Nah, cuma sayang ini saya belum sempat hitungkan untuk Banjarmasin kira-kira berapa, ya. Jadi kalau kayak di Kapuas itu kemarin saya, apa, saya hitungkan mungkin itu sekitar, oh, Kapuas ini mungkin sekitar ini ya, 15-17, ya. Jadi kemarin saya hitungkan itu di Kapuas itu per 100 ribu, kami kan itu sekitar 400 ribu, ya. Berarti ada sekitar 60-an orang. Tetapi sayangnya, apa, yang berobat itu cuma sekitar 20-an orang saja per tahun. Jadi masih ada sekitar 40-an orang yang tidak berobat ke fasilitas kesehatan, ya. Jadi memang, apalagi kami kan di sini, Bu, kalangan Dayak, ya, Ban Banjar, ya. Nah, Dayak ini masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang mistis, ya. Jadi biasanya mereka itu belum akan berobat itu kalau belum mencoba semuanya, ya. Berbagai macam ramuan-ramuan, ya. Nah, ini akhirnya sering menyebabkan orang terlambat untuk berobat. Slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah model yang kami gunakan untuk payudara, ya. Slide berikutnya. Nah, ini contoh, ya. Jadi karena kalau kita buka lemon, ya. Jadi di lemon itu ada ininya, ada apa, di bagian dalamnya itu kan ada bulir-bulir kecil. Nah, sebenarnya bulir-bulir kecil itu sama dengan anatomi dari mami, dari payudara, ya. Kita menyebutnya sebagai kelenjar mami, ya. Jadi itu di tempat, kan kalau di lemon ini, bulirnya itu berisi cairan. Itu sama dengan payudara, ya. Kelenjar mami kita itu juga berisi susu. Nah, makanya gampang untuk, mudah untuk menyamakan antara lemon ini dengan payudara. Nah, kalau ibu lihat di situ, ya di situ ada biji, ibu-ibu. Ya, biji lemon. Nah, jadi kami menggambarkan kalau ibu-ibu perisa payudara, kemudian ada benjolan yang kerasnya itu seperti biji lemon. Nah, itu kita perlu curiga kalau benjolan ini adalah benjolan yang bersifat kanker. Nah, itulah makanya ini sangat memudahkan untuk mendeteksi. Slide berikutnya. Nah, ini sayang videonya enggak bisa di-style, ya. Kita lanjutkan saja, Ma. Oke. Bisa di-running enggak? Itu, Ma. Di-play apa katanya? Coba di-test di-play. Enggak bisa, ya. Oke, kita lewat saja. Nah, ini ibu-ibu, ini kalau kita, apa, tadi ibu Wasila sudah menyampaikan nama salah sadari perisa payudara sendiri. Nah, cara perisa payudara sendiri itu, ya, ini kita lakukan dengan memeriksa daerah yang diperiksa itu yang dibatasi di sini. Yang putus-putus itu, ya. Jadi, mulai dari ketiak sampai ke tulang selangka, ya. Kemudian ke bawahnya itu sampai ke bagian bawah daripada tulang iga. Nah, itu adalah luas daripada daerah-daerah yang kita periksa. Makanya kalau kita ini kan, apa, kita gambarkan itu, nah, daerah perisanya itu segini, ya. Seluas, apa, seluas dada, ya. Nah, kemudian memeriksanya ini, ya, itu dia, apa yang kita cari, ya. Nah, di sini ada ininya, ada, apa, benjolan-benjolannya, ya. Ada yang disebut sebagai, apa, kacang polong, ya. Ya, jadi kalau benjolannya itu terasa ini, ya, terasa, apa, seperti kacang polong yang lunak, ya. Nah, ini yang kecil-kecil, nih, ibu-ibu, ya. Nah, ini dia, umumnya itu cuma sekedar, apa, kelenjar mame saja, ya. Nah, kemudian begitu pun juga kalau, ini masih termasuk normal. Begitupun juga kalau ada benjolan yang agak lebih besar, ya, seperti kacang yang lunak, ya. Nah, jadi dia masih, apa, dia dibilang sebagai soft bean, ya, kacang lunak. Saya agak susah juga mencari terjemahan Indonesia-nya, ya. Kalau yang awal ini disebut sebagai pea, ya, kemudian ini soft bean. Jadi kacang polong yang lunak atau kacang lunak ini masih normal. Tetapi kalau ibu-ibu menemukan aja benjolan yang keras, yang tidak dapat digerakkan, yang kerasnya itu seperti biji lemon, nah, kita mesti curiga kalau itu adalah kanker payudara, ya. Nah, ini sederhananya kita dalam melakukan pemeriksaan. Slide berikutnya. Nah, kenapa kita memeriksa ini, daerah seluas itu? Nah, gambar yang ibu lihat ini adalah gambar daripada kelenjar getah bening, ya. Nah, kelenjar getah benang ini adalah tempat untuk kanker payudara ini menyebarkan sel-sel kankernya. Nah, biasanya kalau sel kanker itu masuk ke dalam kelenjar getah bening, maka kelenjar getah beningnya akan membengkak, ya. Nah, itulah sebabnya ketika ibu merasakan, apa, ketika melakukan perabaan, ya, pada payudara dan sekitarnya, kemudian ada benjolan yang terasa seperti kacang yang lunak, Nah, itu biasanya itu adalah kelenjar getah bening, ya. Jadi, tidak perlu khawatir. Nah, itu karena dia lokasinya, bentuknya seperti ini, itulah sebabnya hampir di seluruh payudara kita bisa harus melakukan pemeriksaan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah posisi dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi, ibu-ibu melakukan pemeriksaan ini pada tiga posisi, ya. Yang pertama adalah ketika ibu-ibu berbaring, ya, bisa di kursi, bisa di tempat tidur, ya. Nah, kemudian salah satu tangannya itu, bu, di belakang kepala, ya. Nah, kemudian nanti tangannya, ya, itu berlawanan. Misalnya kalau ibu-ibu berbaring, ya, payudara kiri, berarti pakai tangan kanan, ya. Nah, kenapa itu lengannya diangkat ke atas, ya. Nah, itu untuk meratakan payudara, ya. Karena kenapa? Karena kalau dia tidak direnggangkan, ya, itu nanti banyak sekali terasa benjolannya. Tapi ketika ibu, apa, naikkan tangannya itu ke atas, dan nanti payudaranya itu akan merata, sehingga nanti hanya betul-betul benjolan yang, yang, apa nih, yang, yang agak keras saja yang akan terasa, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari posisi sambil membungkuk, ya. Jadi sambil membungkuk itu agar, apa, nanti payudara itu kan nanti akan dia jatuh ke depan. Nah, nanti di situ kita bisa merasakan nanti, apa nih, kalau ada benjolan juga, ya. Nah, kemudian posisi yang ketiga itu adalah ibu sambil buka bajunya, ya, itu melihat ini kedua payudara itu di depan cermin, ya. Nah, ini sambil ibu-ibu mengangkat ininya, ya, mengangkat tangan ke atas, ya. Mengapa itu dilakukan, ibu-ibu? Karena nanti, kalau ini, ketika kita mengangkat tangan ini ke atas, ya, kalau ada misalnya bagian daripada kulit payudara itu yang tertarik ke dalam, nah, kita perlu curiga kalau itu adalah tanda-tanda kanker payudara, ya. Nah, itu makanya penting kita untuk melakukan pemeriksaan ini pada tiga posisi, ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat gambar-gambar untuk gejala kanker payudara. Slide berikutnya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Jadi kita lihat dari, apa, yang paling kiri atas, masa tebal, ya. Ini sebenarnya ibu-ibu terjemahannya belum saya sesuaikan dengan terjemahan yang resmi, yang dikeluarkan kaca. I'm sorry kaca that I have not translate with the official translation. Nah, jadi ini yang saya bilang, masa tebal itu jadi gini. Jadi di payudara itu, kita lihat kok ada yang terasa tebal itu pada kulit payudara. Kulit payudara itu kan halus, ibu-ibu. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan ini, ini kok kayaknya tebal, ya. Nah, itu kita perlu curiga. Kemudian kedua, itu kalau ada yang tertarik ke dalam, ya. Jadi ibu-ibu lihat itu ada lengkungan ke dalam itu. Nah, itu salah satu tanda kanker payudara. Yang ketiga itu adalah di puting susunya, itu ada keraknya. Nah, itu juga tanda kanker payudara. Nah, kemudian di payudara sendiri itu terasa kalau dipegang itu hangat. Nanti kita lihat di foto ronsennya. Nah, salah satu penyebab hangat itu adalah di situ banyak sekali pembuluh darah. Kemudian yang kelima, itu kalau dari puting susu kita itu keluar darah atau cairan yang jernih. Nah, ini kemungkinan ada kanker di saluran payudara. Kemudian yang keenam itu kalau di payudara kita itu ada luka. Nah, itu kemungkinan kankernya sudah sampai ke permukaan payudara. Kemudian ketujuh kalau ada benjol. Benjol itu memang bisa dua, ibu-ibu, ya. Jinak atau ganas. Nah, tapi kita harus perisakan atau pastikan sama dokter. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah pembuluh darahnya menonjol. Nah, ibu-ibu lihat itu ada urat, ya. Nah, biasanya urat itu, ibu-ibu, itu munculnya waktu kita hamil. Jadi, betis kita itu umumnya kan kalau kita hamil itu bengkak muncul urat-uratnya. Nah, kalau urat-urat seperti itu muncul di payudara kita, kita perlu curiga. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah kalau puting susu kita itu tertarik ke dalam. Nah, itu juga tanda yang kesembilan. Kemudian yang tanda yang kesepuluh itu adalah ada benjolan baru. Nah, harusnya kan benjolan yang muncul itu kan putingnya cuma satu saja. Ini kok ada muncul yang lain? Nah, ini kita perlu curiga. Nah, kemudian yang kesebelas, kalau kulit payudara itu bentuknya seperti kulit jeruk. Jadi, kita perlu curiga ini. Ini kemungkinan adalah takutnya kalau ini adalah kanker payudara. Nah, yang terakhir itu adalah kalau kita rabah, payudara kita itu terasa benjolan keras, yang kerasnya seperti biji lemon. Nah, ini yang sederhananya, ibu-ibu. Slide berikutnya. Nah, ini tadi ibu-ibu ya, aplikasinya. Ini sebenarnya aplikasinya sudah diperbarui. Nanti saya cari lagi slide yang terbaru. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti ini punya iPhone, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau ibu lihat di iPhone ini, itu ada breast check time. Itu waktu untuk periksa payudara sendiri. Nah, misalnya kalau ibu itu heightnya cuma sekitar 5 hari, berarti mulai hari ke-6 itu ibu sudah mulai bisa periksa 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu adalah katanya waktu untuk periksa payudara. Jadi memang ini tergantung dari siklus height ibu sendiri. Nah, kenapa kita tidak merisah di akhir-akhir? Karena biasanya nanti kalau kita menjelang height, itu nanti payudaranya akan berbenjol-benjol. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya ibu-ibu ya di Know Your Lemon ini, ini ada aplikasi. Cuma memang sayangnya ibu-ibu ini dia pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ada yang bisa bahasa Inggris, ini sangat bagus sekali ya. Karena dia akan menuntun kita dengan suara untuk melakukan pemerisaan payudara sendiri itu langkah demi langkah. Nah, misalnya dia pertama bilang, apakah ibu-ibu sudah buka baju? Nah, kalau sudah, ayo kita mulai pemerisaan payudara sendiri. Nah, itu dituntun ibu-ibu. Cuma memang sayangnya ini masih pakai bahasa Inggris. Oke, kita lewat saja. Nah, ini contoh ibu-ibu ya. Mereka yang ini teman saya dari Perancis ya. Jadi kemarin dia cerita. Jadi bagaimana ketika dia lihat 12 gambar itu. Wow, rupanya kayaknya saya ada nih. Salah satu dari gambar ini berarti saya harus segera berobat ke dokter, ke bidan, atau ke puskesmas, dan sebagainya. Alhamdulillah kata dia. Saya langsung bisa terdiagnosis sejak awal. Dan alhamdulillah ini bisa menyelamatkan nyawa saya. Slide berikutnya. Nah, ini ibu sebenarnya ada gamenya. Tapi kena waktunya agak cukup, ini kita lewat saja. Slide. Nah, jadi ibu-ibu ya. Dengan kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang kanker payudara ini diharapkan ini bisa, dan kita melakukan screening ya, ini diharapkan bisa mengurangi angka meninggal akibat kanker payudara ini sebanyak 60%. Saya sudah memberitahu ibu-ibu, tapi semua ini tidak akan berarti kalau ibu-ibu tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi ibu harus melakukan sendiri ini di rumah. Slide berikutnya. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi ini saya tunjukkan ininya. Ini ibu nih. Nah, ya. Jadi ini adalah ukuran-ukurannya. Jadi kalau ukurannya sebesar ini, Nah, ini yang paling atas ini kalau dia sebesar ujung kelingking. Ya, sorry. Ini yang ujung kelingkingnya yang paling kecil ini. Yang ini. Nah, ya. Ini dapat di... Sorry, saya mulai dari yang paling besar dulu ya. Yang besar ini ibu-ibu, biasanya terdeteksi kalau kita tidak pernah periksa payudara. Nah, nanti biasanya terasanya dia kalau sudah sebesar ini. Nah, kalau ibu biasa periksa payudara sendiri, nanti yang terasa ini ukurannya segini. Ini dikatakan ukurannya seujung daripada jempol. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ibu rutin periksa ini, periksa payudara sendiri, kemudian periksa pakai mamografi, ini bisa menemukan yang ukurannya seujung telunjuk yang paling atas. Nah, kalau ibu rutin untuk mamografi, ini bisa menemukan yang ukurannya yang paling kecil nih. Yang dikatakan seujung kelingking. Ini ibu-ibu ya. Nah, ini kami dikasih ukuran aslinya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya, tentang masalah ukuran-ukuran berikutnya. Nah, jadi ibu-ibu kalau ini memiliki 1 daripada 12 gejala itu, segera konsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kalau kita di sini mungkin bisa ke ibu bidan, ibu perawat, atau dokter, atau ke puskesmas. Nah, nanti biasanya dokter itu nanti akan memutuskan. Biasanya kalau di kita mungkin nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit itu nanti dokter bisa tergantung ukurannya, ibu-ibu ya. Kalau kami di Kapuas ini, kemarin istri saya itu, karena ukurannya sudah cukup besar, itu sama dokternya langsung dioperasi. Nah, tapi ada juga yang waktu ukurannya ada benjolan lain, masih belum terasa, nah itu disuruh untuk periksa mamografi. Nah, mamografi ini ibu-ibu bisa diperiksa di ulin, di rumah sakit. Khusus bedah itu dia ada juga periksanya. Kemudian bisa juga pakai USG. USG ini bisa dilakukan di ulin juga, di rumah sakit-rumah sakit yang punya dota radiologi itu biasanya bisa. Nah, kalau mau lebih canggih tentu periksanya pakai MRI. Nah, umumnya nanti ibu-ibu kalau benjolanya itu sudah terasa atau diketahui lokasinya, biasanya nanti dokter memastikan apakah ini kanker atau tidak itu pakai biopsi. Jadi nanti jaringannya diambil dari payudara untuk menentukan ini kanker. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh ibu Dr. Wasila, jadi 80% dari mereka yang diperiksa biopsi ini umumnya bukan kanker. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ada untuk kanker payudara. Slide berikutnya. Nah, ini ada ibu-ibu ya. Jadi ini pemeriksaan pakai mamografi. Nah, nanti kalau dari pemeriksaan mamografi ini akan dilihat bagaimana kepadatan daripada payudara. Yang paling kiri itu yang sebagian besar berlemak. Kemudian yang kedua itu 25-50% itu katanya kepadatannya terpencar. Kemudian yang ketiga itu 51-79% itu katanya kepadatannya bersifat heterogen. Nah, yang terakhir itu yang sangat padat. Jadi macam-macam ibu-ibu kepadatan daripada payudara. Nah, kepadatan ini nanti akan menentukan mudah atau tidaknya menemukan gejala kanker. Slide berikutnya. Nah, ini pemeriksaan pakai USG. Jadi kalau ibu-ibu pernah periksa hamil, ya. Nah, ini adalah gambaran nanti persis seperti kalau kita ini periksa hamil, ya. Nah, kalau yang ibu lihat di sini ada lubang hitam, ya. Kalau lubangnya meskipun di sini besar, ibu-ibu, ya. Tapi tengahnya hitam saja. Nah, itu biasanya isinya cuma air. Nah, kalau air itu umumnya benjolan itu cuma kista. Nah, tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan ada benjolan, tapi di dalamnya itu hitamnya enggak jernih, ya. Ada sesuatu katanya di sini yang tidak teratur. Nah, ini kemungkinannya ada masalah. Bisa kanker atau penyakit lain. Slide berikutnya. Nah, ini contoh dari pemeriksaan yang paling canggih, MRI. Jadi kalau ibu-ibu boleh di sini. Jadi kan tadi ada gejala bagaimana di payudara itu bisa terasa panas. Nah, ibu lihat di sini. Kalau kanker itu ada di payudara itu uratnya membesar, ibu-ibu. Karena uratnya membesar, maka darah yang mengalir ke payudara itu menjadi lebih banyak. Makanya warna daripada payudaranya menjadi lebih merah. Kemudian kalau dipegang dia terasa panas. Nah, itulah sebabnya kita perlu curiga kalau sampai payudara itu hangat, kemudian dia warnanya merah, kemudian terasa hangat. Slide berikutnya. Nah, ini adalah risiko-risiko untuk kanker payudara. Lanjut usia. Kalau ini sih enggak usah dipikirin, ibu-ibu, ya. Karena memang sudah ini kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita kelebihan berat badan. Jadi kalau kita kelebihan berat badan itu, kita memproduksi estrogen itu lebih banyak. Ini meningkatkan risiko untuk kanker payudara. Atau payudaranya padat katanya. Kemudian lebih banyak height. Ini maksudnya adalah ini, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melahirkan, ibu-ibu kan ini akan punya kesempatan untuk, kalau ibu banyak anak, itu punya kesempatan untuk tidak height. Nah, jadi sebenarnya dengan kita punya anak itu, mengurangi risiko untuk kanker payudara. Makanya dikatakan bahwa kalau orang belum pernah punya anak, itu memiliki risiko menderita kanker payudara lebih besar daripada yang punya anak. Nah, kemudian kalau kita suka minum alkohol, suka merokok, nah ini juga meningkatkan risiko. Kemudian kalau payudara berbenjol-benjol, itu juga meningkatkan risiko. Atau kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung estrogen. Contohnya misalnya kalau ibu-ibu menggunakan terapi pengganti hormon. Jadi misalnya kalau ibu-ibu sudah menopaus itu kan, dia untuk menjaga kulitnya agar tetap lembut, itu kadang-kadang minum hormon. Itu berisiko juga. Atau kurang olahraga. Nah, tapi saya yakin kalau ibu-ibu banyak pekerjaan di rumah ini olahraganya berat. Nah, yang terakhir tadi seperti disampaikan oleh ibu Asila, kalau kita punya saudara perempuan, punya ibu yang menderita kanker payudara, berarti kita juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini ibu-ibu kalau materinya sudah selesai. Kalau ibu-ibu ada waktu, silakan ibu-ibu ngisi umpan baliknya di sini. Know your lemons yang saya tadi sudah sampaikan di chat. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa bersih Inggris, ya nggak apa-apa. Nah, ini ada website kami. Nah, di sini ada tempat untuk jualan. Cuma memang sayangnya barang-barang ini, ibu, belum bisa dikirim ke Indonesia. Jadi kita lewat saja. Oke. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mat. Nah, ini. Jadi, ibu nanti bisa akses website kami atau gunakan aplikasi kami. Nah, mudah-mudahan nanti ibu bisa men-share. Apa yang sudah ibu pelajari hari ini kepada keluarga, kepada teman. Kalau ibu-ibu punya sosial media, bisa follow kami di Facebook, Instagram, atau di Pinterest. Slide berikutnya. Nah, ini kesaksian juga. Ini dia berharap bahwa Know Your Lemon ini bisa bermanfaat, ibu-ibu, agar orang makin banyak tahu. Sehingga seperti yang beliau sendiri ini, karena dia lihat postingan dari teman tentang 12 tanda kanker payudara, saya menemukan kanker payudara saya tepat waktu. Jadi penting kita share gambar-gambar ini ke masyarakat. Slide berikutnya. Nah, ini tadi aplikasi, ibu, ya. Ini aplikasi untuk di iPhone. Slide berikutnya. Nah, ini kalau mau donasi. Cuma memang sayangnya, ini baru bisa bayarnya pakai Google Pay. Sama, apa? Apa, satu lagi lupa saya. Jadi masih terbatas metode pembayarannya. Tapi nanti kalau misalnya PKK, apa, banjar mesin mau donasi, bu, nanti bisa kita salurkan. Tapi saya enggak tahu gimana nanti transfernya. Oke, slide berikutnya. Nah, ya. Jadi, ini ada teman dari Kenya yang cerita, ya. Kalau bukan karena Know Your Lemon katanya, mungkin kanker payudara saya belum terdiagnosis. Nah, makanya dia kena, dia sudah berhasil waktu dilihat Know Your Lemon, lalu dia tahu dia positif, lalu dia berobat, lalu dia sembuh. Nah, kemudian dia memberikan pelajaran ini kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Slide berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Ibu-Ibu tadi mengisi feedback, itu nanti bisa dapat email dari Know Your Lemon. Nah, kemudian nanti dapat ini, breast toolkit. Maksudnya, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, cuman nanti mungkin bahan-bahan ini saya share ke Ibu Lena nanti, ya. Untuk mungkin di-share ke Ibu-Ibu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, memang kendala kita ini karena semuanya masih dalam pakai bahasa Inggris. Kemudian nanti dapat kupon. Nah, cuman memang juga sayangnya Ibu-Ibu kupon ini hanya bisa digunakan di toko online, tapi sayangnya juga barangnya belum bisa dikirim ke Indonesia. Jadi, nggak kepakai juga. Oke, mungkin dari saya itu dulu, Ibu Lena. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Jumatil Fajar, atas masari yang diberikan. Suara saya masih kedengaran, ya, Dr. Bu? Jelas, Bu. Baik. Nah, Ibu-Ibu, jadi sudah tidak penasaran lagi ya kenapa metode ini menggunakan lemon, gitu ya, Ibu-Ibu ya. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana metode ini bisa memberikan deteksi dini atau tanda-tanda kepada kita kemunculan dari kanser payudara tersebut. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Ibu Ketua kita tadi, agar kader PKK, ya, ini harus mau, kemudian tahu, dan mampu melakukan deteksi dini kanker payudara. Baik untuk diri sendiri, maupun untuk teman-teman yang ada di sekitar kita, gitu ya. Tadi sudah disebutkan dengan metode Neuer-Lemons ini ada 12 tanda. Jadi, kita menemukannya itu tidak hanya sudah berat, gitu ya. Ada 12 tanda. Kalau salah satu dari tanda itu sudah kita temukan pada saat kita melakukan padari, maka kita harus cepat-cepat berkonsultasi kepada tenaga kesehatan terdekat tentunya. Oke, menarik sekali materi dari kedua narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, kita sampai pada sesi diskusi. Silakan kepada Ibu-Ibu. Kalau saya lihat tadi di kolom chat belum ada pertanyaan, ya. Mohon maaf kalau saya salah, karena ini juga sudah mata tua, ya. Mata tua. Sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat, tapi tadi saya lihat ada satu Ibu yang raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan dulu Ibu Darmawati, kalau tidak salah. Halo, Ibu Darmawati. Masih ada. Ibu Darmawati. Ada ini dari Kelurahan Pengambangan. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Atau ke pencet, ya. Raisiannya ke pencet, ya, Bu, ya. Baik, kalau tidak ada dari Ibu Darmawati, silakan kepada Ibu-Ibu peserta yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dari penjelasan tadi, kita harus tahu, ya, kapan kita melakukan sadari. Waktu yang paling bagus, ya, kan. Waktu yang paling bagus itu kapan, supaya hasilnya juga seperti yang kita inginkan, gitu. Kemudian cara melakukannya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan sadari. Lebih sering, lebih baik, ya, karena kita tadi dikatakan lebih sensitif nanti. Tangan kita lebih sensitif untuk mendeteksi benjolan yang lebih kecil. Jadi bukan hanya benjolan yang sudah besar yang mampu kita rambah, kita ketahui pada saat sadari. Oleh karena itu, harus sering, ya, satu bulan sekali kita melakukan sadari. Oh, ya, Bu Lena, saya tadi ada yang lupa. Sebenarnya kan di, tadi itu kan harusnya ada video. Di video itu lebih lengkap, Bu. Jadi, apa nih, yang saya lupa sampaikan itu, ini, apa, cara melakukan pemeriksaannya. Tadi saya pikir ada di slide, ya. Tapi karena tadi videonya nggak bisa jalan. Jadi, Ibu-Ibu, untuk sadari ini, Ibu pemeriksaannya itu pakai tiga, ini, Bu. Tiga ujung jari, ya. Nah, kemudian tiga ujung jari itu di, di ini, di, apa, nah, di gini, Bu-Ibu. Ya, nah, menekannya ini ada tiga buka kuatannya. Ya, katanya light, ya, light itu artinya ditekannya itu ringan, kemudian sedang, kemudian dalam. Ya, jadi ringan itu maksudnya di, 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 di atas payudara itu pelan-pelan aja, ringan-ringan aja. Nah, itu untuk merasakan kelainan di permukaan payudara. Kemudian yang sedang itu di tengah, kemudian nanti dalam, itu di, untuk merasakan sampai ke tulang. Nah, itu dilakukan di setiap ini, di setiap, apa, lokasi. Jadi, ringan, sedang, dalam. Pindah, ringan, sedang, dalam. Jadi, terus Ibu-Ibu ya, perisanya itu sampai ini, semua ini. Jadi, nanti ganti lagi tangannya ya, nah, gitu. Jadi, ini, 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 terus. Tapi jangan lupa tadi ininya, Bu ya, apa nih, tangannya di, di belakang. Nah, kenapa ketiak ini penting, Ibu-Ibu? Karena nanti kalau kita, apa, kanker payudaranya itu dia menyebar ke kelenjar geta benih yang ada di ketiak, nanti di ketiak ini terasa ada benjolan yang kita perlu curiga. Walaupun memang tidak semua benjolan di ketiak itu adalah kanker. Tapi itu sesuatu yang mesti kita sadari, ya. Nah, itu, apa nih, tentang caranya. Tadi, kemudian, Bu Liana tadi juga sudah tambahkan, ya, frekuensinya. Tadi juga sebenarnya dijelaskan di video, tapi karena videonya kita lewat, ya. Jadi, di video itu disampaikan bahwa pemerisanya itu Ibu lakukan segera setelah height-nya selesai, ya, Ibu-Ibu. Nah, kemudian kalau Ibu-Ibu sudah tidak height lagi, Ibu tentukan saja misalnya kalau kayak di... Yang lain itu, ini kalau diistilahkan ini, kapan Ibu bayar telepon atau bayar PDAM, tiap tanggal bayar itu, atau misalnya tiap tanggal satu ditetapkan, dan itu dilakukan rutin setiap bulan. Nah, cuma memang Ibu-Ibu kalau realitasnya memang Ibu-Ibu yang pintar saja, Bu, jarang melakukan, tapi paling tidak bisa dicoba. Ya, untuk dilakukan secara rutin agar nanti mengetahui perubahan. Jadi, disampaikan begini, Ibu-Ibu, ya. Sebenarnya, Ibu-Ibu melakukan pemerisahan payudara sendiri ini secara rutin, ya, itu bukan untuk mendeteksi adanya kelainan. Cuma, intinya itu adalah agar Ibu-Ibu itu terbiasa, ya. Oh, payudara saya ini rasanya seperti ini. Nah, nanti kalau Ibu-Ibu sudah rutin, ya, rutin melakukannya, nah, itu nanti dia bisa ini, bisa apa, bisa membedakan kalau ada kelainan, ya. Ya, baik, itu tadi tambahan dari Pak Dr. Jumatil. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu, tidak usah malu-malu, meskipun Pak Dr. Jumatil ini laki-laki, ya, enggak apa-apa. Makanya, Bu Lena, saya itu pengen kalau bisa itu edukatornya perempuan, Bu, karena kecenderungan dari sekian banyak kelas yang sudah saya ajar ini, biasanya Ibu-Ibu itu takut nanya. Ada yang tanya, kolom chat itu, Mbak Bu Lena? Berapa yang tanya? Bu Lastri tadi, ya. Bu Lastri, Mbak Enda. Bu Enda, ya. Sebenarnya, yang pertama ada Bu Lastri. Bu Lastri. Bu Lastri, Pian, ngomong aja, Bu Lastri. Habis itu, Bu Enda. Silahkan. Aku share screen, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jum'atil Pajar atau Ibu Radul Jum'atila. Banyak kan Ibu-Ibu menyusui kan mengurangi risiko atau tidak terkena kanker bayi darah tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu, dijawab dulu, dong. Jadi sebenarnya, Ibu-Ibu, bahasanya bukan tidak kena, tapi bahasanya adalah risikonya lebih rendah daripada mereka yang tidak menyusui. Jadi kalau risiko kena itu, Bu, tetap pada semua orang. Tapi dengan Ibu memiliki anak, Ibu menyusui, risikonya lebih rendah daripada mereka yang tidak punya anak. Jadi ini, Ibu-Ibu, kalau kita itu menyusui, apalagi nanti Ibu-Ibu menyusuinya itu pakai AC eksklusif. Jadi Ibu-Ibu itu punya waktu tidak hide itu yang panjang. Itu sangat membantu untuk mengurangi risiko dengan paparan estrogen yang lebih banyak daripada biasanya. Begitupun juga kalau dipompa itu tidak jadi masalah, Ibu-Ibu. Jadi pokoknya memang prinsipnya menyusui itu memberikan kesempatan atau memberikan wanita ini risiko lebih rendah daripada mereka yang tidak menyusui. Tapi tidak menyingkirkan kemungkinan untuk kena, cuma kena risikonya lebih kecil daripada yang tidak memiliki anak. Itu, Bu, jawabannya. Terima kasih. Ada jawabannya. Terima kasih. Jadi memang penyakit itu macam-macam ya dok ya. Ke banyak-banyak anak itu ke CSRT. Tidak punya anak itu risikonya ke payudara. Jadi yang enak itu sedang-sedang saja gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Hajar ini dok. Tentang bagaimana kalau sudah menopaus itu apakah masih ada risiko terkena kanker payudara? Masih, Bu, makanya tadi dikatakan bahwa lanjut usia itu merupakan salah satu risiko. Walaupun itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Karena kita juga kan semuanya pasti tua. Oke, Bu, itu saja. Berikutnya dari Ibu Enda, hanya ini mirip-mirip ya dok ya. Tentang wanita lajang. Wanita lajang yang rentan terhadap kanker payudara. Kata Ibu Enda, ada hoax tentang wanita lajang itu rentan kena kanker payudara. Jadi memang, Bu, dari beberapa literatur yang saya baca, jadi mereka mengatakan bahwa kalau wanita itu tidak pernah menyusui, itu dia memiliki risiko yang lebih besar daripada Ibu-Ibu yang menyusui untuk menderita kanker payudara. Itu, Bu, jawabannya. Menarik sekali ini dok, banyak sekali pertanyaan yang sudah mulai masuk. Berikutnya dari Ibu Sania, dari Kelurahan Seberang Masjid. Kalau ada benjolan di samping perut, apakah itu kanker payudara? Betul kah? Ini Ibu Sania pertanyaannya, atau saya salah baca ya? Kalau ada benjolan di samping perut, apakah itu kanker payudara? Nah, itu, Bu, kalau untuk kanker payudara itu biasanya benjolan yang kita lihat itu di tempat-tempat yang ditunjuk tadi itu, Bu. Jadi daerahnya sekitar ketiak tulang selangka sampai ke bawah tulang iga. Tapi kalau sampai di bawah perut, kemungkinan yang lain. Mungkin maksud Ibu penyebaran ya, Bu Sania? Ya, penyebaran kalau awalnya namanya kanker payudara, itu kan berarti di daerah payudara. Kemudian dia akan menyebar ke sekitarnya dulu, seperti yang sedihkan dokter Jumati tadi ya, ke sebelah atas, kemudian ke ketiak, gitu. Seperti kanker-kanker yang lain, kanker payudara, juga bisa menyebar kemana-mana. Tapi harus diperhatikan dulu, Bu, kalau benjolannya memang di situ aja, di perut aja, nggak ada di payudaranya, berarti itu bukan kanker payudara. Mungkin itu tambahannya, Dok, ya? Iya, silahkan. Berikutnya, dari Ibu Ida Eliana, mengapa teman saya yang sudah diangkat kanker, kanker dan payudaranya sudah diangkat nih, belah dan terus kemo juga sudah, mengapa kankernya kembali ke kelenjar getah bening dan tulang? Jadi memang Ibu-Ibu, ini memang salah satu masalah kalau kankernya sudah menyebar. Jadi memang teman saya sendiri pun juga, itu sampai menjalani kemo, radioterapi, kemudian ketika periksa lagi sama dokternya, rupanya masih ada lagi. Jadi memang kalau sudah menyebar ini, Ibu Ibu, kita nggak, apa, saya sendiri juga nggak bisa jawab, ini mungkin harus mengundang pakar onkologi, pakar tumor, ya, untuk menjelaskan ini. Karena memang kalau sudah stadium 4 itu, Ibu Ibu, ya, sudah menyebar kemana-mana itu cukup sulit. Ya, makanya kita di sini menyarankan kalau bisa, ya, kita mendeteksi sejak awal agar tidak terlalu banyak tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sama kita. Karena memang, Ibu, kalau sudah menyebar kemana-mana itu sulit, Ibu Ibu, ya, karena ibaratnya itu kita nggak kesulitan memang untuk bisa membunuh sel-sel kanker itu di seluruh bagian tubuh, ya. Dan bahkan kan dikatakan bahwa kalau pun dia sudah diangkat, risiko untuk munculnya itu pun kembali ada, ya. Jadi bukan jaminan kalau dia sudah menjalani kemo atau radioterapi akan sembuh. Mungkin itu dulu, Bu. Ya, jadi sebelum diangkat, kemungkinan memang sudah menyebar ke tempat lain, ya, dok, ya. Jadi meskipun diangkat, meskipun sudah dikemo daerah payudaranya, tapi benih-benih yang sudah terlanjur menyebar ke tempat lain itu tidak terjangkau dengan baik, kemudian berkembang lagi. Seperti itu, ya, Ibu, ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Harlina. Apakah kanker payudara bisa sembuh dengan pengobatan rutin atau harus dioperasi? Nah, memang Ibu, keputusan apakah dengan pengobatan atau dengan operasi itu nanti ditentukan oleh dokter bedah, ya. Dan itu pun juga nanti tergantung daripada stadium kankernya. Jadi memang kadang-kadang, ada Ibu-Ibu kadang-kadang kalau yang, apa, jadi Ibu-Ibu kalau operasi itu, ada yang misalnya cuma, seperti istri saya, ya, itu benjolannya namanya fibroadenoma mame, itu cuma diangkat benjolannya saja. Tapi ketika dia sudah dinyatakan sebagai kanker, itu nanti bisa diangkat tupai udaranya, Ibu-Ibu. Ya, diangkat sampai ke ototnya, yang ada di sekitarnya. Jadi itu nanti tergantung daripada stadiumnya. Jadi nanti itu akan ditentukan sama dokter bedahnya. Apakah dioperasi atau tidak dioperasi. Ya, jadi tergantung dari stadium, kemudian tergantung dari jenisnya juga, ya, dok. Karena jenis benjolan di payudara itu bermacam-macam. Sehingga tadi lebih baik kita melakukan deteksi dini, supaya lebih tahu awal, tahunya itu lebih awal, gitu, supaya cepat dikonsultasikan kepada petugas kesehatan yang berkompetensi. Banyak sekali pertanyaan. Waktu kita masih ada lima menit lagi untuk tanya-jawab, ini ada dari Ibu Nuramdana, ya. Nuramdana. Ada keluarga yang sudah dioperasi kanker payudara keduanya. Jadi dua belah, ya. Kanan-kiri payudara sudah dioperasi satu tahun yang lalu. Ibu, karena tidak lagi melakukan kemo, badannya jadi bengkak. Jadi memang ini, Ibu-Ibu, ya. Karena apa? Pada kanker payudara ini, walaupun memang kalau yang umumnya bengkak itu, kalau untuk kanker payudara ini, yang bengkak itu biasanya tangan. Jadi kan karena kalau operasi itu, Ibu-Ibu yang diangkat itu kan sampai ke kelenjar geta bening yang ada di ketiak. Makanya aliran daripada air di lengan itu dia terganggu. Nah, itu biasanya bisa mengakibatkan bengkak. Begitupun juga misalnya nanti kalau kita kanker cervix, ya itu nanti biasanya sumbatannya itu terjadi di kelenjar geta bening di paha, nah nanti yang bengkak itu adalah kakinya. Itu biasanya nanti pembengkakan itu terjadi karena penyumbatan yang ada di di kelenjar geta bening. Makanya kalau dia tidak melanjutkan terapinya, berarti nanti kanker itu bisa menyebabkan penyumbatan pada kelenjar geta bening sehingga terjadi pembengkakan. Oke, selanjutnya ini Ibu dari Rajiha. Ibu Rajiha minta apa namanya, pemantapan saja dok. Sepertinya Ibu Rajiha ini sudah mendengarkan dengan baik. Namun selama ini beliau melakukan sadarinya memang tidak pada waktu yang dianjurkan, sehingga kadang-kadang menemukan benjolan-benjolan kecil dan beliau juga sudah paham saja bahwa benjolan itu yang kecil tadi mungkin sesuatu yang tidak berbahaya gitu ya dok ya. Bagaimana ini dok? Jadi Ibu kalau di Nolelemen ini dikatakan begini, kalau Ibu menemukan benjolan, kemudian benjolannya itu menetap sepanjang dalam waktu satu bulan, nggak ada berubah-berubah, nah itu harus periksa. Tapi seperti saya katakan tadi, Ibu-ibu ya kalau benjolan di mame itu kan ada masa-masanya, kalau dia awal baru selesai hide, itu kan biasanya payudara lebih lembut. Nah nanti makin lama kan makin tegang. Jadi kalau ibunya perisanya waktu payudaranya itu lagi tegang, banyak benjol-benjolnya ya, nanti coba Ibu perisanya di awal selesai hide, kalau dia nanti hilang ya berarti normal saja. Tapi kalau dia menetap di sepanjang bulan, kalau bisa diperiksa sama bidan, sama perawat, atau sama dokter. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir dok, karena waktu kita terbatas. Mana tadi ya? Berat badan. Ibu Norhayati. Oh iya, ada dua berat badan, yang berlebih apakah berisiko, kemudian untuk pemeriksa, kontrol usaha operasi tumor gina payudara, sebaiknya berapa kali setahun. Jadi memang Ibu, kalau untuk berat badan itu memang berpengaruh, Ibu ya, karena memang apa, kalau orang berat badannya itu lebih daripada yang normal, dia akan tentu memiliki kandungan lemak yang lebih banyak, sehingga nanti produksi estrogennya menjadi lebih banyak. Estrogen yang lebih banyak itu meningkatkan risiko terhadap panker payudara. Kemudian untuk kontrol, ini mungkin nanti Ibu bisa ditanyakan sama dokternya ini, karena nanti tergantung kepada, karena seperti kayak istri saya itu, habis dioperasi, itu biasanya nanti kontrolnya bisa nanti lihat ini Ibu, lihat luka jahitan, tapi kena istri ini juga dokter juga, kalau dia anggapnya sudah baik-baik saja, tidak datang juga. Jadi Ibu, kalau misalnya berkonsultasi ke petugas kesehatan atau dokter, tidak usah sungkan-sungkan ya Ibu ya, tanya saja apa yang belum mengerti itu ditanyakan saja, karena dokter yang menghadapi Ibu-Ibu itu yang lebih tahu, kondisinya seperti apa, tadi termasuk kontrolnya apa, jadi tidak usah malu-malu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu sesi diskusi yang sangat menarik ini. Ibu-Ibu pasti banyak pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ya, tapi karena kita dibatasi waktu, maka kita cukupkan untuk pertanyaannya. Apabila nanti Ibu-Ibu menemukan masalah yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan ke POKJA 4, PPPKK Kota Banjarmasin, insya Allah nanti kami akan membantu. Kalau misalnya di lapangan juga ada sesuatu yang memerlukan bantuan kami, insya Allah kami akan membantu Ibu-Ibu. Oke, sebelum saya serahkan ke pembawa acara, mungkin closing statement dulu dari Ibu Ketua TPPKK Kota Banjarmasin dan Dr. Jumatil. Silakan dok. Baik, terima kasih dokter Lena. Bersama kita masih ada Miss Kaca. I want to say thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih banyak. I hope there are an educator about lemons to know your lemons after Mr. Jumatil Pajar. And maybe Dr. Lena after this. dan saya berharap bahwa kita semuanya semakin aktif untuk mengajari orang-orang di sekitar kita melakukan sadari dengan tambahan informasi menggunakan metode know your lemons ini mudah-mudahan semakin mudah. Kalau boleh, kita kasih kesempatan Miss Kaca. Barangkali ada yang bertanya, how to join know your lemons? Karena tadi kita dapat gambaran singkat, kemudian juga ada web. Saya pikir lebih baik kalau Miss Kaca beritahu kami di sini tentang bagaimana untuk mengajari know your lemons. Terima kasih. Kamu maksud Anda sebagai pelajar? Ya, sebagai pelajar. Oh, itu bagus. Saya hanya menulis di chat juga. Oke. Jadi, itu hanya memiliki... It's a course of about two hours that you take online. So, maybe Jumatin, maybe you can explain because you've done it, haven't you? So, I'm just finding the right link now. Jumatin, do you want to explain how the course goes? It's about a two-hour course as far as I know. I'm just trying to find the correct link here. Ya, jadi kata Bu Kaca, untuk bisa jadi edukator itu memang kita harus ikut pelatihan. Pelatihannya itu sekitar dua jam. Ada apa? ada di website. Jadi, kita nanti dites di situ. Walaupun sih, kalau waktu saya tes kemarin itu nggak sampai dua jam sih. Cuma memang nanti ada trainingnya. Training yang kita ikuti. Nanti setelah itu kita akan dites. Nanti kalau kita lulus tesnya, nanti kita bisa dapat sertifikat. Nanti berhak menjadi pengajar. Okay, you don't need, I don't know what the audience here is today. I know there's a few doctors. I don't know if it's just everyday people here today. So, you don't need any medical background at all. You learn all you need to know to do the presentation. The Jumatin did so really, really well. and we provide you with all the tools that you need to do an online session or an in-person session as well. and then we have a lot of educational material that can be bought from the shop. And yeah, it doesn't take a lot of time to become a volunteer at all. And it doesn't cost anything. It's free. Jadi, kata kaca, tidak harus yang jadi relawan ini adalah dokter atau tenaga kesehatan. Siapapun bisa menjadi relawan. Cuma yang penting dia nanti harus ikut kursusnya atau pelatihannya, kemudian nanti lulus ujian. dan tidak perlu khawatir karena semua bahan-bahan ini, Bibu, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya kaca tadi menawarkan bisa dibeli di toko. I'm sorry, kaca, but I found that the shop is not delivered to Indonesia. Yes, so I spoke to my boss today. I spoke to Corinne today and I said that I'm presenting the Indonesian materials to you and what do I tell you? So, the problem is that we only have, we only deliver to certain countries, but we can always organize through our team to have it delivered to us and then we send it to someone on. So, it can be discussed with Corinne. Jadi, kata kaca, Bu Wasila, karena kami sama kaca kan sudah menerjemahkan bahan ini dalam bahasa Indonesia, dan dia bisa mengusahakan nanti kalau bahan-bahannya sudah diterjemahkan itu nanti bisa dikirim ke Indonesia kalau berminat. Jadi, memang kita punya, jadi untuk kalau sudah offline, itu nanti ada bahan pembelajaran yang bisa kita lakukan, flyer, yang ada flip chart, segala macam, itu semua sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti tersedia dan itu sangat membantu kalau mau jadi edukator dan siapapun bisa jadi edukator. Oke, cukup Pak Dr. Jumatil. Saya kira saya ingin menghargai Miss Kaca masih bersama kita sampai acara selesai ini. Jadi, mungkin bertambah lengkap informasi untuk kita semuanya. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari apa yang kita dengarkan dari Dr. Jumatil Pajar dan Jumatil Pajar dan juga Kaca pada sore hari ini. Sampai ketemu Ibu-Ibu di acara berikutnya. Semangat ya. Kerjakan, lakukan, sadari secara rutin. Saya kira itu dari saya, Dr. Lena. Silakan. Terima kasih, Dr. Masila. Kemudian dari Pak Jumatil, ada yang mau disampaikan? Terima kasih, Ibu-Ibu. Jadi, pada intinya kami berharap Ibu-Ibu bisa menyebarluaskan. Nanti Ibu-Ibu bisa akses website-nya. Sebenarnya Ibu-Ibu kalau kita offline, itu saya bagi kartu yang berisi 12 tanda. Cuma memang karena ini online, jadi mungkin saya hanya bisa mengandalkan melalui website tadi atau pakai aplikasi. Diharapkan ini bisa di-share ke mana-mana 12 tanda ini. Karena itu sederhana, Ibu-Ibu. Sebenarnya inti yang kami ajarkan itu cuma itu saja. Jadi, bagaimana 12 tanda ini bisa dimengerti oleh Ibu-Ibu. Kami harapkan nanti dari pertemuan ini adalah paling tidak itu satu saja yang mau jadi edukator. Saya sudah senang sekali. Terima kasih, Ibu Lena. Terima kasih, Dr. Jumatil. Baik, karena keterbatasan waktu juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan Miss Kaca atas kehadiran tadi event yang cukup menarik ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi materi dan diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh Ibu-Ibu semua pembagian door price. Untuk itu, saya serahkan memimpin pembagian door price ini kepada anggota TTT KK Kota Banjarmasin, Ibu Ardina. Silakan, Ibu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lena atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu-ibu peserta yang mengikuti penyuluan kesehatan pada hari ini, kami dari PKK Kota akan memberikan mohon maaf Ibu, izin kepada Ibu Ketua. Kami akan memberikan door price yaitu sepuluh sepuluh orang yang akan mendapatkan kuota dari kami. Tetapi di sini kami lihat yang aktif bertanya saja yang ada sembilan orang. Berarti sembilan orang yang kami akan memberikan kuota. Untuk ini saya akan bacakan siapa saja yang mendapatkan kota dari kami yaitu satu Ibu Selastri dari Posyandu Kelurahan Kebun Bunga. Dua yaitu Ibu Haja Siti Hajar PKK Kota. Tiga dari Ibu Enda PKK Seberang Masjid. Kemudian keempat Ibu Sania dari Posyandu Seberang Masjid. Kemudian lima Ibu Ida Liana dari PDA Aisyah Kota Banjermasin. Keenam Ibu Herlinah Posyandu Kelurahan Sungai Baru. Kemudian ketujuh Ibu Noor Ramdana PKK Kota Banjermasin. Kemudian kedelapan Ibu Mariatul Aisyah Ketua Pogja 1 Sungai Lulut. Kemudian sembilan Ibu Raziha. Selamat kepada Ibu-ibu yang telah mendapatkan kuota dari kami. Nanti kuota ini akan kami berikan. Nanti saya share nomor saya ya Ibu-ibu yang mendapatkan hadiah Pada pada hari ini. Itu saja yang dapat Ulun sampaikan Ulun kembalikan kepada MC untuk memimpin kembali acara kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Rana. Terima kasih Ibu Armina. Bu Win. Siap Bu. Bu Win, kita masih punya 11 door price berarti. Oh, luar biasa. Tanya 10 ya. Ambil Cuma sembilan. Terus ada 10 lagi paket hand sanitizer sabun cuci tangan spray spray ini ya untuk apa namanya pencegahan COVID. kita nanti mau minta tolong buka video semuanya dan di foto yang memenuhi syarat memakai baju PKK akan kita apa namanya jadi yang beruntung 11 orang ini adalah yang pakai pakaian lengkap. Sekalian kita foto bersama Bu Win. Jadi tolong buka videonya. Kayaknya kalau pakai baju PKK sekarang nggak sempat mas iskandar ya. Mas iskandar silakan dibuka ibu bapak videonya untuk kita foto bersama. Sesi pertama mungkin dipandu mas iskandar kali ya. Mas iskandar bisa dibantu Nita Nita yang perlu Nita Bantu Oh iya iya maaf silakan foto ibu pulun screenshot boleh ibu 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 semuanya buka videonya ibu ibu screenshot yang dua senyumnya sebentar sebentar ini lagi yang ketiga ya yang ketiga lagi yang ada open kan ada kelihatan bajunya yang enggak buka video jadinya enggak kelihatan bajunya terima 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 kasih banyak acara hari ini luar biasa untuk mengambil berkah manfaatnya kita sama-sama kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesehatan yang akan doa ini akan dipimpin oleh Pak Iskandar. Silahkan Pak Iskandar. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas yang apa yang kita lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholiyala Muhammad wa'ala'ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakrapan dalam acara seminar ini, Ya Allah. Maka berilah keridohan kepada kami semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya engkau dapat melimpahkan pengetahuan kepada kami semua, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan kepada kami semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami, Ya Allah. Subhanakallahumma wa'bihamdika. Asyadu'allah ilaha ila'anta. Astaghfiruka wa'atubu'illahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila berjalanan ada keperluan, wajib pakai masker, jangan kadang ingat. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, Ketua Tim Penggerak PKK yang luar biasa, Bapak Dr. Jum'atil, kemudian Miss Kaca, Thank you for sharing knowledge. See you until we meet again another time. Mungkin itu dari Ulun, salah hilap mohon maaf. Sebesar-besarnya, Ulun akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Hasila, Ibu Lena, Iwiwin, Ibu Arminya. Sampai ketemu. Thank you very much, Kaca, for your time. Thank you for having me. See you.